Pelaku pertambangan nasional masih keberatan soal angka batasan pemurnian hasil tambang seperti boksit dan nikel menyusul larangan ekspor Minerba. Indonesia Mining and Energy Studies atau IMES mendesak pemerintah memberi kelonggaran pemegang izin usaha pertambangan nasional berskala kecil menengah. IMES menilai PP No. 1 tahun 2014 lebih menguntungkan bagi perusahaan pemegang kontrak karya asing. Sementara pengusaha pemegang izin usaha pertambangan nasional berskala kecil dan menengah justru dirugikan. Sebab pengusaha nasional pemegang IUP baru beroperasi dalam beberapa tahun terakhir dan tidak sebanding dengan perusahaan pertambangan skala besar pemegang kontrak karya. IMES juga meminta pemerintah tidak memberikan kelonggaran kepada perusahaan pemegang kontrak karya yang didominasi asing. IMES menegokkan pemerintah mestinya merubah mindset bahwa kalau ada diskresi atau kebijakan gitu yang harus ditambahkan adalah 10.600 pemegang IUP yang notabene mereka adalah sektor UKM usaha kecil menengah di sektor ini. Nah memberi privilege atau kemudahan kepada pemegang kontrak karya dan kontrak karya batu bara itu suatu kesalahan yang fatal yang juga pertama tidak memihak kepentingan nasional.